Intro Dalam rangka memeriahkan hari jadi Sibolga ke 320 tahun 2020 Pemerintah kota Sibolga kembali menggelar Lomba Triathlon Tingkat Nasional Yang sudah menjadi agenda tahunan sebagai ajang kegiatan olahraga berskala nasional Dan juga ajang promosi pariwisata kota Sibolga ke kancah nasional hingga internasional Dari pusat kegiatan lomba di pelabuhan lama Wali kota Sibolga Syarfiw Tauruk melepas peserta dari garis start bibir pantai Sebagai awal lomba triathlon yakni berenang terbuka di laut Sibolga sepanjang 750 meter Dan kemudian dilanjutkan dengan bersepeda sejauh 20 kilometer Dan terakhir berlari sepanjang 5 kilometer mengelilingi kota Sibolga dengan rute yang sudah ditentukan Dalam sambutannya Syarfiw mengatakan Lomba Triathlon Tingkat Nasional Tahun 2020 Merupakan event yang sudah keempat kalinya dilaksanakan oleh Pemkosi Bolga Untuk meningkatkan pertumbuhan atlet-atlet triathlon di Indonesia Dengan melakukan event lomba triathlon tingkat nasional Yang didahului berenang lebih kurang 750 meter Kemudian sepeda 20 kilometer Dan dilanjutkan lagi adalah lari 5 kilometer Event ini adalah sudah keempat kalinya Yang bertarap nasional Kiranya kita meningkatkan pertumbuhan atlet-atlet triathlon kita Kedua juga event ini punya motivasi dan semangat Kepada atlet nasional kita untuk hadir disini Supaya tidak kemana-mana hadiahnya Karena hadiahnya sangat menjanjikan Sebagai juara triathlon tingkat nasional di kota Sibolga adalah Jauhari Johan asal Palembang Atlet penyumbang medali emas pada SEA Games 2019 lalu Dan Netania Oktaria penyumbang medali perunggung bagi Indonesia Rizky Ramadan N2STV memberitakan Kenunan ada batik bariasi bolga dengan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton